Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di dunia Mualaf. Berita terbaru kali ini kami petik dari berbagai sumber, di mana terdapat 3 orang artis dan modal bahkan modal terkenal dunia ternyata beragama Islam. Sangat sedikit sekali yang tahu tentang 3 artis terkenal ini, memang kelahiran dari keluarga Muslim. Siapakah mereka ikuti video berikut ini? Yang pertama ini seorang Dr. Berna Mehmet Cengios, beliau lahir tanggal 11 Juni tahun 1960, atau lebih dikenal sebagai Dr. Oz adalah dokter bedah jantung asal Amerika Serikat Keturunan Turki, pembawa acara dan juga seorang penulis, ia pada saat ini menjadi pembawa acara dan komentator dalam acara yang membahas masalah mengenai kesehatan The Dr. Oz Show. Jika Oz memenangkan nominasi dari Partai Republik, dia akan menjadi Muslim pertama yang dinominasikan untuk kursi senat oleh Partai Politik Besar Amerika. Oz tercatat merupakan putra seorang imigran Turki, pria berusia 61 tahun itu, adalah ahli bedah kardiotoraks yang dikenal luas dan profesor kedokteran Universitas Columbia sebelum menjadi terkenal secara nasional di televisi. Oz awalnya dikenal sebagai tamu yang sering hadir di acara bincang-bincang Oprah Winfrey sebelum memulai debutnya pada 2009. Agama yang dianut Oz mungkin sedikit diketahui oleh jutaan pemirsa acaranya, tetapi perannya sebagai salah satu Muslim paling terkemuka dalam kehidupan Amerika, dan tidak luput dari perhatian. Dr. Oz adalah salah satu dari sekitar 40 orang Amerika yang termasuk dalam 500 Muslim paling berpengaruh di dunia edisi 2022 berdasarkan daftar tahunan yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Strategis Islam dari Jordania. Oz mengumumkan kampanye senatnya di situs web Washington Examiner pada tanggal 30 November, Oz menyinggung referensi ke latar belakang Turki Amerikanya. Saya menyaksikan pengorbanan keluarga saya. Ayah saya tumbuh sangat miskin, secara harfiah tidur di lantai tanah dan mencintai negara ini sama seperti siapapun yang sudah ada di sini. Kata Oz dilansir dari Religion News Service. Oz menyebut ibunya menganut Islam sekuler yang diperkenalkan pendiri Turki modern. Sedangkan ayah Oz adalah seorang Muslim yang ketat. Hal itu disampaikan Oz dalam wawancara tahun 2012 untuk program televisi PBS Henry Louis Gates Jr., Faces of America. Sebagai seorang pemuda, Mehmet Oz mengaku kurang sependapat terhadap tradisi Islam versi ibu atau ayahnya itu. Ia memilih untuk menyelaraskan pandangannya dengan tasawuf. Saya telah banyak berjuang dengan identitas Muslim sebagian karena dalam keluarga saya ada dua perspektif berbeda tentang itu. Kata Oz kepada Gates. Selain itu, Oz memuji istrinya karena memperkenalkannya pada meditasi Transcendental dan Reiki atau sebuah praktik tradisional Jepang yang menggunakan energi penyembuhan untuk tujuan pengobatan. Ketika saya bermeditasi, saya pergi ke tempat di mana kebenaran hidup, kata Oz tentang latihan meditasi Transcendentalnya. Saya bisa melihat apa realitas sebenarnya dan jauh lebih mudah untuk membentuk hubungan yang baik, tutur Oz. Yang kedua yaitu Lupe Fiasco. Wasalu Muhammad Jako lahir 16 Februari 1982 lahir dengan nama Wasalu Muhammad Jako, seolah tak ada keraguan bila Lupe Fiasco adalah seorang Muslim. Meski mengakui dirinya adalah seorang Muslim, namun Fiasco enggan menempatkan agama di tempat yang ia rasa kurang tepat. Islam, memainkan banyak bagian di hidupku dan apapun yang kulakukan, sampai batas tertentu, aku tidak membawa agama di suatu titik tertentu, aku tak suka membawanya, itu karena aku tidak ingin orang-orang melihatku sebagai contoh orang Islam, aku tidak ingin orang-orang melihat kekuranganku dan kemudian berkata, oh seperti itu Islam, jelas Lupe. Kita hidup di tengah miliaran orang, dengan keyakinan yang berbeda-beda, setiap individu mempunyai hak untuk memilih aliran kepercayaannya masing-masing. Mungkin nama Lupe Fiasco masih asing di kuping mereka yang tidak terlalu tertarik dengan musik aliran hip-hop dan rap, namun, pria dengan nama asli Wasalu Muhammad Jako ini patut dihargai atas upayanya menyisipkan ajaran agama Islam dalam album perdananya, pada tahun 2005 lalu, yang berjudul Food & Liquor. Penyanyi yang terlahir sebagai seorang Muslim ini, mengajarkan haramnya minum alkohol dan menghisap ganja, melalui lirik di sejumlah lagunya yang ada dalam album perdananya itu. Lupe Fiasco pun akhirnya berhasil memenangkan nominasi di ajang Grammy untuk album penuh makna tersebut. Sebagai seorang Muslim, tugas saya adalah untuk mengirimkan pesan Allah kepada sesama Muslim lainnya, bukan mengkritik perbedaan pandangan yang mungkin ada di antara kita semua, katanya, mengutip dari The Voice. Yang ketiga, Halima Aden lahir tanggal 19 September tahun 1997 adalah seorang model busana Amerika. Ia dikenal karena menjadi wanita Somalia Amerika pertama, yang berkompetisi dan menjadi semifinalis dalam kontes kecantikan Miss Minnesota USA. Setelah keikut sertaannya dalam kontes tersebut, Aden mendapat perhatian publik dan dikontrak oleh IMG Models. Aden lahir di sebuah kampeng mungsian di Kenya, dan pada usia 6 tahun ia pindah ke Amerika Serikat, menetap di Set, Cloud, Minnesota. Ia saat ini adalah mahasiswa tahun pertama di Set, Cloud State University. Pada tahun 2016 ia berkompetisi dalam kontes Miss Minnesota USA, menjadi model pertama yang mengenakan burkini atau hijab, sebuah langkah yang oleh beberapa analis dianggap sebagai langkah menuju diversifikasi dalam industri pemodelan. Tahun berikutnya, Aden dikontrak oleh IMG Models dan memiliki kontrak 3 tahun dengan perpanjangan. Pada bulan Februari tahun 2017, Aden memulai debutnya di New York Fashion Week untuk Yeezy Season. Dia juga menjadi juri preliminasi dan malam final kontes Miss USA 2017. Gandeng Halima Aden. Ia merupakan model muslim tersebut juga merupakan kontestan pertama dalam kontes kecantikan tersebut yang mengenakan jilbab selama kompetisi, dan yang pertama yang tidak mengenakan pakaian renang ketat dan lebih memilih burkini selama babak pakaian renang kontes tersebut. Keikut sertaannya dalam kontes tersebut menarik perhatian media internasional. Meskipun tingginya hanya 5 kaki 5 inci, Ia terus melakukan debut cut walk-nya selama New York Fashion Week Autum Inter 2017 di Yeezy, dan juga menjadi model untuk Alberta Ferretti dan Max Mara di Milan. Aden telah menjadi model untuk sampul CR Fashion Book karya Karin Royfett dan menjadi model pertama yang menghiasi sampul Vogue Arabia dan Alur Magazine dengan mengenakan jilbab. Pada tahun 2018, ia membintangi sampul British Vogue dan Tin Vogue. Pada tahun 2019, ia menjadi model jilbab pertama yang tampil di sampul edisi pakaian renang Sports Illustrated. Pada tahun 2020, Aden meninggalkan industri mode secara tradisional, tetapi terus memberi dampak dalam dunia mode dan sekitarnya, meskipun sekarang menempuh jalan hidupnya sendiri dan menandatangani kontrak dengan Creative Artists Agency sebagai perwakilannya. Pada tahun 2020, Aden memulai perannya sebagai duta besar di Snap, pertama kali bertugas dalam program Snap Superhero untuk membantu mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi. Aden memperbarui perannya pada tahun 2022 dan mulai bertugas dalam program Snap's Club Unity, membantu menciptakan perangkat dan strategi untuk menangani percakapan tentang kesehatan mental dan mendukung kesejahteraan mereka sendiri. Pada tahun 2021, Aden dinobatkan sebagai duta global untuk raksasa mode busana muslim yang berbasis di Istanbul. Moda Nisa, selain perannya sebagai duta global, Aden juga telah merancang dua koleksi untuk peritel tersebut. Koleksi terbarunya, Halima X, Moda Nisa, diluncurkan pada tahun 2022. Aden berharap dapat terus melakukan pekerjaan yang menjadi minatnya, termasuk terus meningkatkan kesadaran dan visibilitas bagi wanita muslim dan semua wanita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.